Naga emas raksasa itu menukik turun dan menghantam tanah. Kemudian, melayang di udara dan melayang di atas Sifeng dan King Yan. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar teriakan marah seorang laki-laki. Siapa kamu? Beraninya kau memasuki daerah pemurnian iblis milikku? Apakah kalian berdua yang menyebabkan cahaya iblis aneh itu jatuh di sini? Pria ras iblis yang berbicara itu mengenakan baju besi bersisik perak dan memiliki baju besi emas runcing di kepalanya. Wajahnya kasar dan kasar, tetapi ranah seni bela dirinya hanya di ranah demigod bintang 2. Di antara 13 pria ras iblis, 12 di antaranya berpakaian seperti pria ras iblis ini. Mereka mengenakan baju besi bersisik perak dan tampak agung. Mereka tampak seperti penjaga ras iblis yang melindungi wanita berjubah emas. Dia adalah seorang wanita muda yang tampaknya berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Namun, meskipun dia masih muda, dia sangat cantik dan fitur wajahnya sangat indah, seolah-olah telah diukir dengan hati-hati oleh surga. Bahkan King Yan merasa rendah diri di hadapannya. Dilihat dari aura yang dipancarkannya, wanita ras iblis ini pasti berstatus bangsawan. Namun, meskipun dia memiliki status bangsawan di bidang ini, Si Feng sama sekali tidak menganggapnya serius. Tidak peduli seberapa mulianya dia, dia tidak bisa lebih mulia darinya, Raja Iblis Jiuyu. Dia hanya seorang wanita alam demigod bintang 4. Si Feng tidak menjawab pertanyaan pria itu. Sebaliknya, dia berkata dengan nada yang tidak dapat disangkal, kamu baru saja mengatakan sesuatu tentang Demon Refinement Grounds milikku. Di mana lokasinya di Northern Wilderness? Seberapa jauh dari tanah suci surga gurun? Mendengar perkataan Si Feng, para pria ras iblis di atas naga emas raksasa itu tercengang. Mereka tidak menyangka penyusup ini tidak hanya tidak menjawab, tetapi juga bertanya dengan nada mendominasi. Bahkan ekspresi wanita klan iblis yang cantik pun sedikit berubah. Huff, berani sekali kau. Setelah itu, lelaki klan monster tadi menunjuk ke arah Si Feng dan King Yan di bawah dan berteriak marah. Wajahnya yang kasar juga dipenuhi amarah. Dia membuka mulutnya sekali lagi dan berkata, kau terlalu sombong. Aku bertanya padamu, dan kau berani bertanya padaku. Kamu mau mati? Saat dia mengatakan ini, niat bertarung yang kuat muncul dari tubuh lelaki ras iblis itu. Sebagai dewa bintang dua, meskipun dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi orang di bawahnya, dia tetap tidak terlalu peduli padanya. Ini adalah wilayah iblis penjara Wu, wilayah klan iblis. Selain itu, ada naga iblis roh emas di bawah mereka yang setara dengan dewa setengah bintang enam. Ada pula wanita yang dijaga oleh kedua belas orang itu. Dia memiliki status bangsawan. Meskipun kelihatannya dia hanya dijaga oleh para penjaga ras iblis, dia sebenarnya tidak sesederhana itu. Kemudian, dua belas penjaga klan monster lainnya juga memancarkan semangat juang yang kuat. Mengaum, bahkan naga iblis roh emas yang ada di bawah mereka mengeluarkan raungan dahsyat saat merasakan semangat juang para penjaga iblis di atasnya. Pada saat ini, King Yan merasakan bahwa naga emas itu tidak menakutkan seperti yang dibayangkannya. Pada saat ini, dia perlahan-lahan mengerti bahwa naga emas itu hanya berbentuk seekor naga. Kalau tidak, dengan kemuliaan dan kekuatan seekor naga, bagaimana mungkin dia bisa membiarkan orang-orang klan iblis ini berdiri di atas tubuhnya? Tidak mudah untuk melihat naga sejati kuno. King Yan mendesah dalam hatinya. Pada saat ini, bibir Sifeng melengkung membentuk senyum dingin saat dia melihat anggota ras iblis di atasnya. Dia tidak menyangka semut-semut ini berani melepaskan niat bertarung mereka padanya. Mereka pasti sudah lelah hidup. Tepat saat Sifeng hendak menyerang dan melumpuhkan orang-orang klan iblis di atasnya, wanita muda berjuba emas berkata perlahan, kalian semua, jangan bersikap kasar. Suaranya bagaikan mata air jernih yang mengalir di pegunungan. Sangat jernih dan enak didengar. Ah, ya, ya. Saat wanita berjuba emas itu berbicara, para penjaga klan iblis yang memancarkan semangat juang yang kuat segera menanggapi. Bahkan semangat juang di tubuh mereka pun langsung menghilang. Naga iblis roh emas yang tengah mengaum dengan ganas pun langsung terdiam. Sifeng yang tadinya berniat melumpuhkan seluruh orang klan iblis, terhenti karena ucapan wanita itu yang berkata, jangan bersikap kasar. Mungkin orang-orang ini berhasil lolos dari malapetaka karena perkataan binatang buas betina itu. Sebenarnya wanita itu tidak tahu mengapa, tetapi saat dia melihat pemuda berbaju besi hitam itu, dia memberinya perasaan yang sangat istimewa. Dia merasa bahwa orang ini tidak sederhana. Segera setelah itu, wanita klan monster itu menatap Sifeng dengan ekspresi sopan dan berkata, terima kasih atas bantuanmu. Saya pernah mendengar tentang tanah suci surga gurun. Wuprisen Demon Land kami berada di ujung barat Northern Wilderness, sedangkan Heaven Wasteland Holy Land berada di tengah. Jaraknya sangat jauh. Oh, begitukah? Mendengar kata-kata wanita itu, Sifeng perlahan mengerutkan kening dan menjawab dengan lembut. Tampaknya, jalan yang harus ditempuhnya masih panjang. Kemudian, Sifeng bertanya lagi, apakah ada formasi transmisi luar angkasa di sini? Tidak. Kemudian, klan iblis perlahan menggelengkan kepalanya dan menjawab pertanyaan Sifeng. Lalu, dia membuka mulutnya lagi dan berkata, jangan khawatir. Dahulu kala, aku mendengar bahwa ada formasi transmisi ruang angkasa di tanah iblis penjara wu milik kita yang mengarah ke wilayah ras manusia. Kemudian, karena beberapa keadaan yang tidak terduga, Raja Iblis saat itu memerintahkan formasi transmisi ruang angkasa di tanah iblis penjara wu milik kita untuk dihancurkan. Tepat saat wanita klan iblis itu selesai berbicara, seorang penjaga berbaju besi perak di sampingnya berkata dengan marah, apa yang sedang kamu bicarakan. Ini semua karena kalian manusia jahat dan licik tidak menepati janji dan melakukan hal-hal tercelah seperti itu. Huh. Mendengar perkataan penjaga itu, wanita klan monster itu menganggup perlahan, membenarkan perkataannya. Penjaga klan iblis lainnya juga tampaknya teringat sesuatu dan menatap Sifeng dan King Yan dengan penuh kebencian. Jika bukan karena binatang iblis perempuan itu, para penjaga itu mungkin sudah menyerbu ke arah Sifeng dan King Yan, dilihat dari ekspresi kebencian mereka. Melihat ekspresi orang-orang ini, Sifeng berpikir dalam hati bahwa manusia pasti telah melakukan kesalahan kepada mereka di masa lalu. Ini sangat mungkin terjadi. Ras manusia sering mengkhianati bangsanya sendiri dan bahkan melakukan beberapa hal gila yang menyebabkan mereka tersambar petir, apalagi ras asing ini. Karena kita berada di ujung barat Central Wilderness, kita harus pergi ke timur untuk mencapai tanah suci Heaven Wasteland, kata Sifeng. Karena tidak ada formasi transmisi luar angkasa di tanah iblis penjara Wu, mereka harus pergi ke timur dan keluar dari tanah iblis penjara Wu terlebih dahulu. Jika tidak ada yang lain, mari kita berpisah di sini. Pada saat ini, gadis cantik dari klan iblis berbicara lagi, berbicara dengan sopan kepada Sifeng. 1872 Hmm, gadis klan monster itu mengernyitkan alisnya dan menjawab dengan lembut, Hmm, wajah cantiknya menunjukkan ekspresi bingung. Dia mengulurkan tangan dan menangkap seberkas cahaya putih di tangannya. Ekspresi para penjaga klan monster berubah drastis. Baru sekarang mereka menyadari bahwa pria itu telah melemparkan benda misterius ke orang yang mereka jaga. Apa itu? Manusia, beraninya kau menyerang sang putri secara diam-diam. Kau sedang mencari kematian. Membunuh. Wuss, wuss, wuss. Tiba-tiba terdengar teriakan dan suara pedang terhunus di area itu. Gelombang niat membunuh dan niat bertempur muncul dari kedua belas penjaga. Raung, naga itu meraung lagi. Namun, pada saat ini, gadis klan monster itu tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan melihat benda di tangan Sifeng. Itu adalah kepingan giok putih, dan gadis itu merasakan jejak sedingin es darinya. Sifeng mengabaikan para penjaga dan naga emas. Sebaliknya, dia menatap gadis klan monster dan berkata, Kau yang menuntunku. Kamu menunjukkan jalan kepadaku, jadi aku berhutang budi padamu. Jade slip ini berisi jejakku. Jika kau memiliki masalah di masa depan, kau dapat menghancurkan Jade slip ini. Jika aku berada di dekatmu, aku akan bergegas dan membantumu memenuhi salah satu keinginanmu. Sifeng tampaknya menyeratkan sesuatu ketika mengatakan ini. Ketika gadis klan monster mendengar kata-kata Sifeng, dia tampaknya mengerti apa yang dimaksudnya. Ekspresinya sedikit berubah. Dia, para penjaga yang tadinya marah dan dipenuhi hawa nafsu bertempur serta membunuh, tertawa terbahak-bahak saat mendengar perkataan Sifeng, seakan-akan mereka baru saja mendengar lelucon. Manusia ini benar-benar tidak tahu malu. Dia berani mengatakan apa saja. Bantu dia memenuhi salah satu keinginannya. Jika dia benar-benar dalam masalah, mengapa dia membutuhkannya untuk memenuhi salah satu keinginannya? Mengapa seseorang semulia dia membutuhkan bantuan darinya? Itu lelucon terbesar yang pernah ada. Ada orang yang terlalu melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Tidakkah kau memikirkan statusmu sendiri dan status pihak lain? Kau benar-benar berani mengatakan apapun. Salah satu penjaga mencibir dengan nada meremehkan. He he, seorang penjaga tertawa aneh, he he, tapi tidak mengatakan apapun. Hahaha, he. Sifeng tidak peduli dengan ejekan semut-semut ini. Mereka sama sekali tidak layak untuk diperhatikan. Mungkinkah dengan identitasnya sebagai Master Iblis Sembilan Nether, dia berani berdebat dengan semut-semut ini. Itu sungguh akan menurunkan statusnya. Jika ini terjadi di lain waktu, dia pasti sudah membunuh semua semut itu. Namun, sekarang, demi wanita muda dari klan Monster, dia membiarkan mereka hidup hina. Gadis Monster itu diam-diam menyingkirkan kepingan giyok putih itu. Dia menundukkan kepalanya dan menatap pemuda manusia yang berdiri di tanah. Pada saat ini, seolah-olah dia dapat melihat apa yang ada di dalam dirinya. Akan tetapi, dia tidak dapat melihatnya. Entah mengapa, orang ini memberinya perasaan yang tak terduga. Bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini. Pada saat ini, gadis Monster itu berkata dengan lembut kepada Sifeng di bawah, kita harus melanjutkan perjalanan kita. Selamat tinggal. Ya, Sifeng menganggupkan kepalanya pelan menanggapi perkataan gadis klan Iblis itu. Ayo pergi. Kemudian, gadis Monster itu berkata kepada dua belas penjaga lainnya. Ya, ya. Para penjaga Monster menjawab serempak. Mengaum. Sifeng dan King Yan melihat naga Iblis Roh Emas lagi. Ia membuka mulutnya yang besar dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Kemudian, naga besar itu tiba-tiba bergerak lagi. Naga besar itu melesat ke langit dan ke langit yang tak terbatas. Dalam sekejap mata, ia menghilang dari pandangan Sifeng dan King Yan. King Yan menarik kembali pandangannya dan berbalik untuk melihat orang di sampingnya. Dia melihat gadis Monster itu telah pergi, tetapi dia masih menatap kehampaan. Wajah cantik King Yan langsung menunjukkan kecemburuan. Dia cemberut dan berkata dengan tidak senang, dia sudah pergi. Dia sudah pergi sejauh itu. Apakah kamu begitu enggan berpisah dengannya? Mendengar kata-kata cemburu King Yan, Sifeng menyeringai dan mengalihkan pandangannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sebenarnya, jika dia menghancurkan jade slip yang kuberikan padanya, aku bisa membebaskannya. Tetapi dia tidak melakukan itu. Tapi aku memberinya kesempatan, terserah padanya apakah dia menginginkannya atau tidak. King Yan melihat 12 penjaga melindungi wanita muda cantik ini dari ras iblis. Namun, dia tidak tahu bahwa ada dua ahli ras iblis yang kuat yang tersembunyi di kehampaan. Alam mereka berada di alam demigod bintang 8. Lebih jauh lagi, Sifeng dapat mengatakan bahwa meskipun gadis muda ini tampak seperti penguasa orang-orang itu, dia sebenarnya sedang dalam tahanan rumah. Kekuatan dalam tubuhnya telah disegel oleh kekuatan iblis misterius. Meskipun dia berada di alam demigod bintang 4, dia telah kehilangan kemampuan bertarungnya. Namun, Sifeng juga melihat bahwa rasa hormat yang ditunjukkan kepadanya oleh para penjaga monster itu datang dari lubuk hati mereka. Dia juga memperhatikan bahwa salah satu penjaga monster baru saja memanggilnya Putri. Kemudian Sifeng menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pikiran-pikiran itu dari benaknya. Bagaimanapun, dia telah memberinya kesempatan. Terserah padanya apakah dia menginginkannya atau tidak. Kemudian, Sifeng dan King Yan terus berdiri di tanah, menunggu lelaki tua yang telah membawa mereka ke sini kembali. Dalam kehampaan, di atas naga iblis roh emas yang terbang. Putri, apakah kita akan membiarkan kedua orang itu pergi begitu saja? Cahaya gelap iblis yang aneh dan misterius yang kita lihat tadi kemungkinan besar adalah perbuatan mereka. Beraninya mereka masuk ke penjara iblis kita. Aku khawatir mereka tidak baik. Pada saat ini, salah satu penjaga klan iblis berbicara dengan hormat kepada gadis cantik itu. Mendengar perkataan penjaga itu, gadis itu pun menjawab dengan pertanyaannya sendiri. Bukankah kau sudah mengirim pesan kepada para penjaga monster yang berpatroli di area ini untuk menuju ke sana? Ini, mendengar ini, penjaga monster itu kehilangan kata-kata. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak menyangka dia tahu bahwa dia telah mengirim pesan secara diam-diam. Bukankah kekuatan iblisnya sudah tersegel? Satu-satunya alasan dia mengirimkan pesan pada penjaga monster adalah karena dia tidak memberi perintah untuk menangkap kedua orang itu. Naga iblis gold spirit yang ada di bawahku adalah tungganganmu. Dan kedua ahli tak tertandingi yang menjaganya secara rahasia hanya mendengarkan perintah Anda. Kedua belas pengawalku tidak akan berani bergerak tanpa izinmu. Setelah gadis klan monster itu menanyakan pertanyaan itu kepada penjaga, dia tidak lagi memperhatikan mereka. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan menatap tangan kanannya yang putih, menatap telapak tangannya. 1873 Apakah dia benar-benar memahami apa yang dia katakan tadi? Apakah dia benar-benar bisa menolongku? Gadis iblis itu bergumam dalam hati. Namun kemudian, dia menyeringai, menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi pada dirinya sendiri, Kau benar. Dia masih sangat muda. Meskipun bakatnya luar biasa, bahkan aku tidak bisa melihat tingkat kultifasinya. Dia pasti sudah menjadi dewa bintang lima. Dia pasti telah melihat kekuatanku yang tersegel dan mengisyaratkan bahwa dia bisa membantuku sekali. Dia pikir mengalahkan dua belas penjaga iblis itu sudah cukup, tetapi dia tidak tahu tentang dua iblis yang tersembunyi itu. Di hadapan mereka berdua, sekalipun bakatnya luar biasa, sekalipun dia tak terduga, apa gunanya. Mereka berdua begitu kuat, tidak banyak iblis di seluruh tanah iblis penjara Wu yang dapat menandingi mereka. Gadis iblis itu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tampaknya takdirnya sudah ditentukan. Dia mendesah dalam hati. Kemudian, secerca kekhawatiran muncul di wajah cantiknya. Dikatakan bahwa komandan pengawal iblis di daerah itu, Wu Wang, baru-baru ini melangkah ke alam demigod bintang enam dan dianugerahi gelar Jenderal Iblis Wu Wang oleh Raja Iblis. Saat Si Feng dan King Yan menunggu, lelaki tua yang pergi mengintai itu tidak kembali. Pada saat ini, mereka dikelilingi oleh ratusan penjaga iblis. Pemimpinnya adalah Jenderal Iblis yang merupakan demigod bintang enam. Namun, ketika dia melihat dua orang di depannya, dia terkejut. Alasannya adalah karena pria berbaju besi hitam itu adalah eksistensi yang bahkan dia tidak dapat melihat tembus pandangnya. Orang macam apakah dia diusia semudah itu? Mungkinkah dia menjadi Dewa Bintang Tujuh? Meskipun dia terkejut, Jenderal Iblis Wu Wang tidak takut. Dia baru saja menjadi Dewa Bintang Enam dan telah bertemu langsung dengan Raja Iblis. Dia telah menerima pujian dari Raja Iblis. Selain memberinya gelar Jenderal Iblis, Raja Iblis juga memberinya harta karun yang membuat orang lain iri. Oleh karena itu, Wu Wang tidak takut terhadap Dewa Setengah Bintang Tujuh. Kalian berdua telah memasuki tanah Iblis penjara Wu dan wilayah kekuasaanku. Apa yang kalian rencanakan? Teriak Wu Wang dingin kepada mereka berdua. Si Feng menatap ratusan pengawal Iblis dan Jenderal Iblis yang berteriak dingin. Dia tidak memperhatikan mereka. Tersesat atau mati? Si Feng tidak memiliki permusuhan dengan monster manapun. Akan tetapi, jika orang-orang dari ras Iblis ini tidak tahu apa yang baik bagi mereka, maka dia tidak keberatan mengirim mereka pergi. Hah, setelah mendengar kata-kata Si Feng, Jenderal Iblis Wu Wang tertawa mengejek, lalu berkata sambil tersenyum. Anak manusia, kamu masih sangat muda. Aku akui bakatmu tidak buruk. Kamu seharusnya sudah melangkah ke alam demigot bintang tujuh, kan? Lalu apa? Si Feng bertanya pada Jenderal Iblis. Siapakah yang mengira bahwa Jenderal Daemon ini benar-benar mampu melihat menembus ranah seni bela dirinya? Mendengar perkataan Si Feng, Wu Wang tersenyum dingin dan berkata, Kau benar. Aku, Wu Wang, adalah Dewa Bintang Enam. Hari ini, aku akan memberitahumu apa artinya melampaui orang lain. Tingkat, memilih, bertarung. Ketika dia mengucapkan empat kata terakhir, Wu Wang mengucapkannya satu kata setiap kalinya. Setelah itu, Wu Wang mengepalkan kelima jari tangan kanannya membentuk pulau dan berteriak. Setan menebas langit. Pada saat yang sama, Wu Wang menebas dengan pedangnya. Ruang di depannya tiba-tiba mendidih dengan hebat. Itu seperti lautan tak terlihat yang menyerbu ke arah Si Feng dan menelan Si Feng dan King Yan dalam sekejap. Saat jurus ini dilepaskan, ekspresi beberapa jenderal pengawal iblis dan para pengawal iblis berubah drastis saat mereka merasakan kekuatan yang dapat mengubah mereka menjadi abu dalam sekejap. Ini, serangan ini. Apakah ini keterampilan tempur Dewa Setengah Bintang Enam yang diajarkan Raja Iblis kepada jenderal? Jadi, jadi, begitu kuat. Merasakan kekuatan itu, seorang jenderal setan demigot Samsung berseru. Tubuhnya yang kekarta kuasa menahan gemetar saat ini. Ratusan penjaga iblis gemetar semakin hebat. Keterampilan tempur demigot bintang enam. Betapa mengerikannya. Sang jenderal berkata bahwa manusia ini adalah demigot bintang tujuh. Namun, di bawah kekuatan sang jenderal, bahkan seorang demigot bintang tujuh pun akan dikalahkan. Mereka telah ditelan oleh kekuatan sang jenderal. Mereka pasti mati. Jenderal itu perkasa. Jenderal itu perkasa. Jenderal itu perkasa. Pada saat ini, di bawah serangan kuat Wu Wang, para penjaga iblis berteriak. Semangat mereka melonjak. Bahkan jenderal iblis Wu Wang, yang telah menggunakan serangan terkuat, mencibir, sombong, dan meremehkan. Huff. Namun, pada saat ini, semua orang mendengar dengusan menghina. Kemudian, suara muda dan acu tak acu bergema di antara langit dan bumi. Karena kamu ingin mati, maka mati saja. Ketika suara ini terdengar, jenderal iblis Wu Wang dan para pengawal iblis tampak seolah-olah mereka telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Namun, ekspresi dari seratus pengawal iblis itu tiba-tiba berubah. Mata mereka membelalak, dan wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka melihat kepala jenderal tempur mereka yang tak tertandingi, Wu Wang, tiba-tiba terbang ke udara. Mayat tanpa kepala yang masih berdiri di depan mereka menyemburkan darah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Ilusi. Ini hanyalah ilusi. Jenderal Wu Wang terbunuh. Bagaimana ini mungkin? Para penjaga iblis dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pada saat ini, mereka merasa seolah-olah sedang bermimpi. Jenderal Wu Wang, yang sangat kuat di hati mereka, telah memasuki alam demigot bintang enam beberapa hari yang lalu. Dengan bakatnya yang tak tertandingi, ia telah memahami keterampilan tempur demigot bintang enam yang diajarkan Raja Iblis kepadanya dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimana bisa orang yang begitu berkuasa bisa terbunuh begitu saja? Namun, kepala jenderal Wu Wang yang melayang tinggi di udara. Bahkan wajah kepala itu dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian saat ini. Kemudian, para pengawal iblis melihat bahwa ruang yang mendidih itu telah stabil pada saat ini. Dua sosok yang telah ditelan oleh Demon Extinction Zankong muncul di depan mata para pengawal iblis itu lagi. Mereka masih berdiri dengan gagah di tanah, tanpa cedera. Serangan terkuat Dimen General Wu Wang tidak melukai mereka sama sekali. Sebaliknya, Dimen General Wu Wang telah terbunuh oleh mereka tanpa mereka sadari. Betapa mengerikannya kehidupan ini. Pada saat ini, para pengawal iblis telah menerima kenyataan bahwa Jenderal Iblis Wu Wang telah terbunuh. Mereka mulai mundur terus-menerus, dan wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Karena satu orang telah terbunuh, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, kalian semua bisa pergi ke neraka. Pada saat ini, Si Feng berbicara perlahan. Dia telah menjatuhkan hukuman mati kepada seratus pengawal iblis. 1874. Api Merah Darah Menyapu Dalam sekejap mata, seratus penjaga iblis yang mengelilingi King Yan dan Si Feng ditelan oleh api merah darah iblis. Lautan api berwarna merah darah tiba-tiba muncul di tanah, memancarkan aura dingin yang tak tertandingi. Seratus penjaga iblis itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka berubah menjadi abu oleh lautan api berwarna merah darah. Si Feng telah menyegel kekuatan kematian dan darah menggunakan teknik rahasia Jiu Yu dan menyerapnya ke dalam tablet batu darah. Si Feng langsung melahap kekuatan seratus jiwa. Api merah darah iblis itu bergulung ke tengah dan terus-menerus dilahap oleh Si Feng. Si Feng dan King Yan, yang tubuhnya telah ditelan oleh lautan api merah darah, muncul kembali. Dalam sekejap, lebih dari seratus nyawa telah musnah. Si Feng bahkan tidak mengedipkan mata. King Yan pun melakukan hal yang sama. King Yan sudah terbiasa melihat hidup dan mati selama setengah tahun terakhir. Si Feng dan King Yan terus menunggu lelaki tua yang akrab dengan tanah suci surga gurun. Tak lama kemudian, Si Feng dan King Yan akhirnya melihat sosok tua yang berteleportasi cepat di udara. Dia mengenakan satu set baju besi kulit binatang berwarna abu-abu. Orang tua itu yang pergi untuk menyelidiki situasi tersebut. Setelah tiga tarikan napas, lelaki tua itu melintas di depan Si Feng dan berhenti. Dia buru-buru berlutut dengan satu kaki ke arah Si Feng dan berkata dengan nada meminta maaf, salam untuk tuanku. Bicaralah, kata Si Feng acuh-ta-acuh sambil menatap lelaki tua itu. Orang tua itu berkata, Tuanku, saya telah mengetahui bahwa ini adalah wilayah Raja Iblis Yan Ni, tanah penjara iblis. Tanah penjara iblis terletak di ujung barat Northern Wilderness. Tuanku harus pergi ke timur untuk mencapai tanah suci Heaven Washtelen. Heh, tepat saat suara lelaki tua itu berakhir, terdengar suara tawa yang indah. Mendengar suara tawa itu, lelaki tua itu mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Si Feng yang masih bersikap acuh-ta-acuh, sedangkan Nona King yang memiliki hubungan dekat dengan Dewa Kematian menyeringai. Ekspresi bingung langsung muncul di wajah lelaki tua itu. Dia bertanya pada King Yan, Nona King, apa yang dikatakan lelaki tua itu tadi benar? Aku heran kenapa kamu tertawa. Mungkinkah dia tidak percaya apa yang aku katakan? Ketika lelaki tua itu selesai mengatakan ini, dia segera menyadari sesuatu. Dia khawatir Dewa Kematian tidak akan mempercayai kata-katanya, jadi dia segera menoleh ke Si Feng dan berkata kepadanya dengan wajah penuh ketulusan. Tuanku, apa yang kukatakan itu benar? Tuanku, Anda telah berbuat baik kepadaku dan aku tidak berani menipu Anda. Aku berharap pada mata tuanku. Melihat kegugupan di wajah lelaki tua itu, King Yan yang masih tersenyum, berbicara kepadanya. Orang tua, bukannya aku tidak percaya padamu, tapi kau sudah keluar begitu lama sehingga kami sudah tahu apa yang kau dengar. Ini, dot ini, dot ini, begitu ya. Mendengar perkataan King Yan, wajah lelaki tua itu penuh dengan rasa malu. Tuanku, orang tua itu awalnya ingin mengatakan sesuatu kepada Si Feng, tetapi Si Feng segera melambaikan tangannya dan memotongnya, sambil berkata, jangan khawatir. Jangan bicara omong kosong. Bangun dan mari kita bergegas. Ya, Tuanku, orang tua itu menjawab. Kemudian, dia perlahan berdiri dari posisi berlututnya. Segera setelah itu, sosoknya melesat dan menghilang dari daratan. Si Feng dan dua orang lainnya dengan cepat melesat ke timur. Dalam kehampaan. Pada saat ini, dua pengawal klan iblis yang berdiri dengan gagah di samping anggota klan iblis yang cantik di punggung naga iblis roh emas yang ganas mengubah ekspresi mereka pada saat yang sama. Hem, gadis iblis itu memperhatikan ekspresi kedua penjaga di sampingnya dan bertanya kepada mereka, apa yang terjadi? Mendengar perkataan gadis itu, pengawal berbaju perak itu tidak menyembunyikan apapun. Dia berbicara perlahan, suaranya masih dipenuhi rasa tidak percaya. Jenderal Wu Wang sudah mati. Apa? Wu Wang sudah meninggal. Mendengar perkataan pengawal monster Rache itu, wajah cantik gadis itu pun berubah, menampakkan ekspresi terkejut. Wu Wang merupakan dewa setengah bintang enam, dan semua orang di tanah iblis penjara Wu mengetahui bahwa Wu Wang sangat dihormati oleh Raja Iblis dan telah mewariskan keterampilan iblis dewa setengah bintang enam kepadanya. Beberapa hari yang lalu, beredar rumor bahwa Wu Wang sangat berbakat dan tidak mengecewakan Raja Iblis. Dia berhasil mempelajari keterampilan tempur demigod bintang enam. Seorang jenderal iblis demigod bintang enam yang telah mengembangkan keterampilan tempur demigod bintang enam seharusnya mampu bertarung melawan seorang demigod bintang tujuh biasa, tapi... dia sudah mati. Dia, dia, eksistensi macam apa dia, bahkan Wu Wang pun terbunuh olehnya. Tak lama kemudian, sosok seorang pemuda berbaju besi hitam muncul di benak gadis klan iblis. Ia menarik tangan kanannya ke dalam lengan bajunya dan pita geok putih muncul di tangannya sekali lagi. Kalimat itu kembali terngiang di benaknya. Tandaku ada di batu geok ini. Kalau kau menghancurkannya, aku bisa membantumu sekali. Pada saat ini, raut wajah gadis iblis itu tampak ragu-ragu. Kemudian, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap void lagi. Kemudian, dia perlahan menundukkan kepalanya dan mendesah pelan. Huh. Pada saat ini, suara pengawal klan monster berbaju perak yang berbicara sebelumnya memasuki telinga gadis muda monster itu. Aku tidak menyangka kedua manusia itu mampu membunuh Jenderal Wu Wang. Kita tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Namun, mereka berdua seharusnya tidak jauh dari kematian. Jenderal Wu Wang adalah seorang jenderal iblis yang sangat dihormati oleh Raja Iblis. Sekarang setelah dia terbunuh di wilayah iblis kita, bagaimana mungkin Raja Iblis membiarkan mereka pergi? Ya, tentu saja mustahil bagi mereka berdua untuk bertahan hidup. Manusia tercelah, mereka tidak hanya masuk tanpa izin ke wilayah iblis kita, mereka bahkan membunuh ras iblis kita. Mereka harus dipotong-potong. Ya, itu benar. Pada saat ini, para penjaga ras iblis berbaju besi perak mengangguk tanda setuju. Di dalam hati mereka, dua manusia yang telah masuk tanpa izin ke wilayah iblis dan berani membunuh Jenderal Iblis sudah pasti akan mati. Namun, mereka tidak tahu bagaimana mereka akan mati. Mereka pasti tidak akan bersenang-senang. Saat ini, dia sudah tidak berdaya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, aku sebenarnya masih berharap dia akan membantuku lolos dari malapetaka ini. Saat dia mengatakan ini, senyum muncul di wajah gadis iblis itu. Namun, senyum ini agak merendahkan diri. Di area lain di wilayah iblis, Si Feng dan dua orang lainnya bergerak cepat. Tak lama kemudian, mereka menemukan bahwa ada penjaga ras iblis yang menyerbu dari segala arah. Semua penjaga ras iblis ini agresif dan memancarkan niat membunuh yang kuat. Sekilas, Si Feng tahu bahwa para penjaga ras iblis ini sedang mencarinya. Tampaknya ras iblis telah mengetahui bahwa dia telah membunuh seratus penjaga ras iblis. Karena para iblis ini sedang mencari kematian, Ben Sao, aku akan memenuhi keinginanmu. Kalian semua, pergilah ke neraka. Ketika Si Feng mengatakan ini, terdengar suara, dong. 1875. Lonceng kematian berbunyi dan ratapan sedih bergema di udara. Para pengawal iblis yang muncul tewas seketika, dan binatang iblis yang tidak bersalah juga mengeluarkan raungan menyedihkan saat tubuh mereka berubah menjadi abu. Darah mengalir deras di area ini, memenuhi udara dengan bau darah yang pekat. Tempat ini telah menjadi wilayah manusia. Awalnya, Si Feng tidak ingin memulai pembantaian di penjara iblis, tanah iblis. Namun, dia tidak punya pilihan selain memulai pembantaian, berubah menjadi dewa kematian. Raja Iblis Yannai itu adalah Raja Iblis Setengah Dewa Bintang Sembilan. Si Feng menggunakan lonceng ilahi Kaisar Surgawi untuk membuka jalan. Ketiganya sama sekali mengabaikan para jenderal iblis dan penjaga iblis yang muncul. Ketiganya terus berteleportasi dengan cepat ke arah timur. Pada saat ini, lelaki tua itu membuka mulutnya dan menjawab pertanyaan Si Feng. Ya, benar, tuanku. Raja Iblis Yannai adalah Raja Iblis Setengah Dewa Bintang Sembilan. Oh, Si Feng berkata dengan lembut. Kemudian, dia bertanya, apakah Raja Iblis Yannai memiliki senjata dewa sejati? Itu, aku belum pernah mendengarnya, jawab lelaki tua itu. Oh. Si Feng berkata dengan lembut lagi. Matanya berbinar. Dia akan menangkap beberapa jenderal iblis dan menginterogasi mereka nanti. Dia akan bertanya kepada Raja Iblis apakah dia memiliki senjata dewa sejati. Karena klan iblis ini telah menyinggung perasaannya, dia akan membunuh Raja Iblis jika dia memiliki senjata dewa sejati. Raja Iblis, jika dia tidak tahu apa yang baik untuknya, dia akan membunuhnya. Pada saat ini, lelaki tua itu berbicara lagi. Dia berkata, Raja Iblis Yannai, aku pernah mendengar desas-desus aneh tentangnya sebelumnya. Rumor aneh. Rumor aneh. Pak tua, rumor aneh apa? Mendengar perkataan lelaki tua itu, Si Feng dan King Yan bertanya satu demi satu. Itu terutama karena dia mendengar kata, aneh. Orang tua itu berkata lagi, ku dengar Raja Iblis Yannai akan menikahi selir iblis setiap tahun. Selir iblis yang menikahinya akan meninggal dalam waktu satu tahun. Dia akan mati dalam waktu satu tahun. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, King Yan berteriak kaget. King Yan berkata, mereka akan mati dalam waktu satu tahun. Selir-selir iblis ini pasti telah dibunuh oleh Raja Iblis Yannai. Raja Iblis Yannai ini benar-benar keji. Dia bahkan membunuh istrinya sendiri. Jelas bahwa istrinya dibunuh oleh Raja Iblis Yannai ini. Apakah masih ada wanita yang mau menikahi Raja Iblis ini? Raja Iblis Yannai adalah Raja Iblis dari Tanah Iblis Penjarau. Dia adalah eksistensi terkuat di sini. Siapa yang berani melawan wanita yang menjadi incarannya? Jika kau tidak menaati perintah Raja Iblis, maka sembilan generasi klan akan dieksekusi. Kata lelaki tua itu. Wanita dari klan Iblis yang menarik perhatiannya itu sungguh menyedihkan. King Yan menghela nafas. Seorang wanita yang menarik perhatian Raja Iblis Yannai sama saja dengan dijatuhi hukuman mati dalam waktu kurang dari setahun. Menikahi pria Yao yang bahkan tega membunuh istrinya sendiri, betapa tragisnya itu. Raja Iblis Yannai, selir Iblis, yang mulia. Mendengarkan percakapan antara lelaki tua itu dan King Yan, si Feng bergumam dalam hati. Dalam benaknya, gadis cantik dari klan Iblis yang pernah dilihatnya sebelumnya muncul lagi. Begitu ya, sungguh selir yang menyedihkan. Kemudian, si Feng bergumam pada dirinya sendiri lagi seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Dong, pada saat ini, Bell yang baru saja terdiam tiba-tiba berbunyi lagi. Ah, ah, ah. Gelombang jeritan kesakitan terdengar di depan si Feng dan dua orang lainnya. Seribu Demon Guard yang baru saja muncul langsung berubah menjadi abu oleh kekuatan Divine Bell E, Kaisar Surgawi. Di antara mereka, bahkan ada Jenderal Iblis Alam Demigod Bintang 7. Jenderal Suan Wu telah meninggal. Di Void, penjaga yang berdiri dengan bangga di samping gadis dari klan Iblis di atas Naga Iblis Roh Emas yang terbang sekali lagi menerima situasi pertempuran baru. Dia berseru tak percaya. Apa? 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 Mendesis. Merasa. Merasa. Mendesis. Bagaimana ini mungkin? Kemudian, gelombang seruan tidak percaya dan desahan terdengar dari Naga Iblis Roh Emas. Jenderal Iblis Suan Wu adalah Jenderal Iblis Alam Demigod Bintang 7. Dikabarkan bahwa kekuatan tempurnya sangat kuat. Di wilayah Iblis Penjara Wu, banyak sekali Iblis besar yang mengakuinya sebagai Iblis Setengah Dewa Bintang 7 yang terkuat. Belum lama ini, ketika mereka menerima berita bahwa pengawal Iblis yang tak terhitung jumlahnya telah dibunuh oleh manusia itu, mereka berharap Jenderal Iblis Suan Wu akan muncul dan mengalahkan dua manusia terkutuk itu. Kemudian, mereka akan membiarkan dia merasakan semua hukuman menyakitkan dari klan Iblis. Namun, mereka tidak menyangka bahwa bahkan Jenderal Suan Wu akan mati di tangan mereka. Keberadaan macam apa itu? Mungkinkah, dia adalah seorang demigod bintang 8? Tapi, pria itu masih sangat muda. Seorang demigod bintang 8 di usia yang masih sangat muda. Apakah klan manusia memiliki eksistensi yang menantang surga? Ini, mengingat laki-laki manusia yang menantang surga itu, ekspresi beberapa penjaga berbaju besi perak berubah, dan rasa takut masih melekat di hati mereka. Sebelumnya mereka menghunus pedang dan menyerbu ke arah orang itu dengan niat bertempur dan membunuh. Orang itu bahkan dapat membunuh Jenderal Suan Wu. Pada saat itu, jika dia ingin membunuh mereka, bahkan naga iblis roh emas pun tidak akan mampu menghentikannya. Itu hanyalah keberadaan yang dapat langsung membunuh mereka. Meskipun mereka tahu bahwa Raja Iblis telah secara pribadi mengirim para ahli untuk secara diam-diam melindungi sang putri, sebagai penjaga dengan status rendah, mereka tidak berhak mengetahui di alam mana para ahli itu berada. Keberadaan yang bahkan dapat membunuh Jenderal Suan Wu, siapa yang tahu jika para ahli yang bersembunyi dalam kegelapan dapat menghentikan manusia itu. Pada saat ini, para pengawal iblis ini hanya merasa bahwa mereka baru saja berjalan di ambang kematian. Bahkan Jenderal Suan Wu pun tewas di tangannya. Pada saat ini, gadis kelan iblis bergumam dalam hatinya. Siapa sangka, siapa sangka, pada saat ini, dalam benak gadis kelan iblis, kata-kata yang diucapkan, orang, itu kepadanya sebelumnya muncul lagi. Hatinya yang awalnya tenang tiba-tiba tidak bisa tenang. Tangan kanannya menggenggam erat-erat lempengan giyok putih itu. Pada saat ini, dia tidak ragu lagi. Tangan kanannya yang putih tiba-tiba mengepal, langsung menghancurkan lempengan giyok itu berkeping-keping. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kau benar, saudara li. Kau benar, kau benar. Dia bergumam dalam hati, saya harap kamu bisa menyelamatkan saya. Semuanya tergantung pada Anda. Dong, lonceng yang berbunyi seperti lonceng kematian itu kembali berbunyi. Kemana pun si Feng dan dua orang lainnya pergi, terdengar ratapan yang tak ada habisnya. Hari ini, bencana besar telah menimpa wilayah iblis penjara Wu. Belum lama ini, mereka mendengar bahwa seorang manusia telah menerobos masuk ke wilayah iblis penjara Wu dan membunuh orang-orang tak berdosa. Para jenderal iblis segera memimpin pengawal iblis mereka untuk membunuhnya. Namun, sekarang mereka mendengar bahwa semua pengawal iblis yang pergi untuk membunuh manusia telah dimusnahkan sepenuhnya. Bahkan jenderal Xuan Wu telah tewas di tangan manusia itu. Sekarang setelah mereka melihat si Feng dan dua orang lainnya, para jenderal iblis dan pengawal iblis tampak seperti melihat hantu dan mulai melarikan diri secepat yang mereka bisa. Namun, sekarang setelah pembunuhan dimulai, si Feng tidak akan melepaskan jenderal iblis dan pengawal iblis manapun yang berada dalam jangkauan kekuatan jiwa si Feng. Mereka semua harus mati. Pada saat ini, si Feng, yang baru saja mengaktifkan kembali lonceng ilahi kaisar surgawi, tiba-tiba merasakan pikirannya sedikit bergetar. 1876. Merasa bahwa jade slip telah rusak, si Feng merasakannya lagi. Kemudian, dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke langit di arah tenggara. Dia tampak sedang berpikir keras. Lewat sini, si Feng berkata kepada dua orang di sampingnya. Begitu dia selesai berbicara, mereka bertiga segera meninggalkan tanah dan melayang menuju void. Pada saat ini, tengkorak hitam besar tiba-tiba muncul di bawah kaki si Feng dan dua orang lainnya. Tengkorak itu memancarkan ki iblis gelap yang tebal dan aura iblis yang tak tertandingi. Tiba-tiba, kabut iblis mengepul. Begitu tengkorak hitam itu muncul, seluruh langit langsung menjadi gelap. Langit dan bumi berubah. Melihat boneka iblis kegelapan yang besar, wajah lelaki tua itu berubah drastis, dan dia berteriak kaget. Alat sihir legendaris yang dulunya milik tiga master iblis jahat ini sebenarnya begitu dekat dengannya saat ini. Kakinya benar-benar menginjak alat sihir legendaris tingkat dewa sejati ini dengan kuat. Berdiri teguh. Pada saat ini, si Feng berteriak dengan suara rendah. Boneka iblis di bawah kaki mereka bergerak dengan keras. Di bawah kendali penuh si Feng, ia terbang menuju void di Tenggara dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia menghilang ke langit. Si Feng mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengendalikan senjata tingkat dewa sejati ini. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada ular lima li tingkat dewa sembilan bintang. Apakah dia benar-benar akan datang? Di dalam kekosongan, di naga iblis roh emas, gadis dari klan iblis masih merasa khawatir. Meskipun dia telah menghancurkan jade slip sesuai dengan instruksi orang itu, bagaimanapun juga, mereka hanya bertemu secara kebetulan. Dia hanya menunjukkan jalan untuknya. Jika dia benar-benar datang, apakah dia benar-benar bisa mengalahkan mereka berdua? Kemudian, gadis dari klan iblis itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langit lagi. Berita terbaru. Jenderal Lianu dan Jenderal Mingbo baru saja meninggal. Pada saat ini, penjaga klan iblis yang telah menerima berita terbaru berkata perlahan. Apa, dua jenderal iblis alam demigot bintang tujuh telah tewas bersama? Mendengar perkataan pengawal klan iblis, orang-orang di naga iblis roh emas berseru kaget lagi. Namun, dengan berita mengejutkan sebelumnya sebagai pertanda, kali ini, meskipun mereka juga terkejut, jauh lebih mudah bagi mereka untuk menerimanya. Kemudian, penjaga lain perlahan membuka mulutnya dan berkata. Dua jenderal iblis setengah dewa bintang tujuh tewas di tangannya pada saat yang sama. Mungkinkah pemuda manusia yang kita temui sebelumnya adalah setengah dewa bintang delapan? Harusnya memang begitu. Penjaga ras iblis menganggupkan kepalanya dengan ekspresi serius. Dewa setengah bintang delapan. Sungguh dewa setengah bintang delapan yang masih muda. Sungguh sulit membayangkan bagaimana ia berkultivasi. Apakah umat manusia begitu diberkati oleh surga? Sekalipun dia diberkati oleh surga, mustahil baginya untuk mencapai tingkat seperti itu di usia semuda itu. Sejak zaman dahulu kala, aku belum pernah mendengar ada makhluk yang menentang surga seperti itu di benua gurun. Mendengar teriakan kaget di sekelilingnya dan di belakangnya, gadis klan iblis itu diam-diam membuka mulutnya dan berkata. Membunuh dua jenderal iblis tingkat dewa setengah bintang tujuh, dia, apakah dia benar-benar ahli tingkat dewa setengah bintang delapan? Pada saat ini, ekspresi gadis klan iblis tiba-tiba berubah. Dia bukan satu-satunya. Ekspresi kedua belas penjaga iblis dan naga iblis roh emas di bawah mereka berubah drastis. Mengaum, mengaum, raung, naga iblis roh emas mengeluarkan serangkaian raungan histeris. Tirai malam tiba-tiba turun ke negeri ini dengan cara yang sangat aneh. Apa yang sedang terjadi? Mengapa langit tiba-tiba berubah warna? Seorang penjaga ras iblis berteriak kaget. Api baru saja membumbung tinggi di langit. Ini seharusnya tidak terjadi sekarang. Seorang penjaga ras iblis tampak memikirkan sesuatu dan juga berteriak kaget. Langit telah berubah warna. Mungkinkah ada harta karun yang berharga? Sepertinya tidak. Tak lama kemudian, seorang penjaga ras iblis menggelengkan kepalanya dan berkata, Menurut apa yang ku ketahui, ketika harta karun besar muncul di dunia, langit akan dipenuhi cahaya warna-warni. Sekarang tiba-tiba berubah gelap, itu hanyalah pertanda buruk. Mungkinkah iblis yang tak tertandingi telah muncul di penjara iblis kita? Setan yang tak tertandingi. Setan yang tak tertandingi. Setan yang tak tertandingi. Setelah mendengar kata-kata penjaga itu, terdengar lagi seruan-seruan. Kegelapan yang tiba-tiba itu memang membuat mereka sangat gelisah. Iblis yang tiada taraf. Bahkan gadis kelan iblis yang cantik menggumamkan empat kata ini dengan pelan. Pada saat itu, penjaga di samping gadis itu membungkuh dan menangkupkan tinjunya ke arahnya. Dengan ekspresi serius, dia berkata, Putri, tempat ini tidak menyenangkan. Tolong beri perintah kepada naga iblis roh emas untuk meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Aku khawatir sesuatu akan terjadi jika kita menundanya. Mendengar perkataan pengawal klan iblis, gadis itu mengerutkan kening seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Putri, melihatnya seperti itu, pengawal klan iblis berteriak lagi, kali ini lebih keras. Hmm, tiba-tiba, suara lembut tanda terima keluar dari mulut gadis klan iblis. Dia sepertinya merasakan sesuatu saat ini. Dia berbalik dan melihat kekosongan di belakang para iblis. Tatapannya menembus lapisan kegelapan. Pada saat ini, para penjaga klan iblis yang berdiri di naga iblis roh emas melihat ke arah gadis yang tiba-tiba berbalik dan tiba-tiba merasakan ketidaknormalan di belakang mereka. Pada saat ini, kedua belas penjaga klan iblis semuanya berbalik. Apa, apa, apa ini? Segera setelah itu, para iblis melihat sebuah benda hitam besar muncul di ujung kekosongan di belakang mereka. Benda itu tampak seperti gunung hitam besar yang melayang di udara. Itu, itu terlihat seperti tengkorak hitam besar. Seorang penjaga klan iblis tiba-tiba berteriak lagi. Ini, memang tengkorak hitam besar. Ia memancarkan aura yang tak tertandingi, aura iblis yang tak tertandingi, dan kabut iblis yang mengerikan. Iblis yang tak tertandingi, seorang penjaga klan iblis berseru kaget dan takut saat mengingat apa yang mereka katakan sebelumnya. Ada, ada orang di sana. Segera setelah itu, penjaga klan iblis lainnya melihat ada tiga sosok berdiri dengan gagah di atas tengkorak hitam besar itu. Kecepatan teleportasi boneka iblis begitu cepat sehingga ia mendekati para iblis dengan cepat. Tak lama kemudian, para iblis melihat tiga sosok berdiri dengan gagah di atas boneka iblis. Seorang wanita, seorang pria muda, dan seorang pria tua. Itu dia, itu dia, itu dia, itu dia, itu dia. Setan yang tak tertandingi. Pada saat ini, ekspresi para penjaga klan iblis berubah drastis. Mereka menatap sosok hitam yang berdiri di tengah ketiga sosok itu. Orang itu mengenakan baju besi hitam. Wajah mudanya tampak agung dan dingin. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Selain itu, ia dikelilingi oleh kabut iblis dan memancarkan aura iblis yang tiada taraf. Ia benar-benar tampak seperti iblis yang tiada taraf. Pada saat ini, mereka mengerti bahwa alasan mengapa langit berubah warna adalah karena orang ini. Ketika mereka pertama kali bertemu orang ini, mereka melihat cahaya gelap aneh yang turun dari langit. Saat itu, mereka menduga bahwa orang ini adalah dalang di balik semua ini. Setan yang tak tertandingi. Pada saat ini, mata gadis klan mengerikan itu pun tertuju pada sosok yang menyerupai iblis. 1877 Melihat senyum iblis di wajah dingin itu, gadis cantik tak tertandingi dari klan iblis bergidik pada saat ini. Dia di sini. Dia benar-benar di sini. Dia mengepalkan tangannya rat-rat. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa dia telah menaruh seluruh masa depannya dan seluruh harapannya padanya. Jika dia menang, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari alam iblis neraka. Hanya dengan begitu dia akan dapat lepas dari kendali orang itu dan terus hidup. Jika dia kalah, dia akan terus mengalami nasib tragis dan menjadi selir raja iblis. Sama seperti selir-selir di masa lalu, dia akan mati secara tragis dalam waktu setahun. Mendesah. Tetapi pada saat ini, melihat bahwa dia benar-benar datang, gadis dari klan iblis itu mendesah dalam hati. Mungkin aku egois kali ini. Meskipun ia memiliki rekam jejak kuat dalam membunuh dua jenderal iblis alam demigot bintang tujuh, peluangnya untuk menang melawan keduanya masih sangat tipis. Namun aku menghancurkan batu giyok itu dan membiarkan dia datang karena aku punya secercah harapan di hatiku. Aku biarkan dia datang karena aku akan mengirimnya menuju kematiannya. Saya harap dia tidak menyalahkan saya. Saya harap dia benar-benar dapat menyelamatkan saya dan pergi. Semoga dewa setan surgawi melindungiku. Dewa iblis surgawi dikabarkan sebagai dewa yang disembak oleh klan iblis di benua gurun. Ia ada dalam legenda kuno dan meninggalkan banyak legenda. Apa ini? Bahkan aku tidak dapat melihat tingkat sebenarnya dari artefak mendalam yang aneh ini, tetapi ini memberiku rasa tekanan yang luar biasa. Mungkinkah? Mungkinkah ini adalah artefak demigot bintang sembilan? Pada saat ini, suara seorang pria dan seorang wanita terdengar di langit di atas naga iblis roh emas. Mendengar kedua suara itu, para pengawal naga mengerikan roh emas segera mendongak. Mereka tahu bahwa para ahli yang diam-diam menjaga, orang itu, telah berbicara. Suara ini. Sesaat kemudian, seorang penjaga klan iblis mendengar dua suara di langit dan ekspresinya berubah drastis. Dia tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget. Suara ini, itulah master iblis yang abadi dan master iblis yang tidak menua. Ketika penjaga klan iblis lainnya mendengar penjaga itu mengucapkan gelar kehormatan, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengucapkan dua gelar kehormatan, yang mulia iblis abadi. Bukan setan tua yang mulia. Alasan mengapa orang-orang ini begitu terkejut adalah karena identitas dan kekuatan mereka berdua terlalu mengejutkan. Mereka berdua adalah dewa setengah bintang delapan dari ras iblis, dan mereka hanya menuruti perintah Raja Iblis. Siapa yang mengira bahwa orang yang diam-diam melindungi putri pendamping baru adalah mereka berdua. Kemudian, di bawah pengawasan ketat para penjaga, dua siluet perlahan muncul di langit. Seketika, aura iblis mereka menyebar. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Meskipun kepala pria itu dipenuhi rambut putih, wajahnya seperti wajah pria parubaya. Dia penuh dengan kekuatan dan martabat. Dia mengenakan jubah perang seputih salju, dan jubah seputih salju berkibar tertiup angin di belakangnya. Wanita satunya memiliki wajah yang lembut dan menawan seperti bunga persik. Dia tampak seperti gadis berusia 16 atau 17 tahun. Namun, rambutnya yang hitam berkibar tertiup angin seperti air terjun. Ia mengenakan jubah merah ketat yang membungkus tubuhnya yang menggerahkan dan memikat. Payudara dan bokongnya terekspos dengan sempurna, membuat orang ingin segera meraihnya. Itu benar, itulah yang mulia iblis abadi dan yang mulia iblis yang tidak menua. Setan abadi yang mulia, bukan setan tua yang mulia. Kemunculan dua siluet itu menimbulkan gelombang seruan. Dikatakan bahwa yang mulia iblis abadi memiliki tubuh iblis abadi, yang merupakan tubuh abadi. Sebaliknya, not all demon venerable tampak abadi dan tidak akan pernah menua. Kedua demon venerable itu konon telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Lord Demon King pun menunjukkan rasa hormat saat melihat mereka. Mereka akhirnya muncul. Pada saat ini, gadis iblis itu juga melihat ke arah kedua orang itu. Kemudian, dia perlahan menundukkan kepalanya dan melihat sosok seperti iblis di depannya. Pasangan iblis yang muncul di langit itu bahkan tidak melihat ke arah klan iblis di bawah mereka. Sebaliknya, semua perhatian mereka terfokus pada si Feng dan dua lainnya. Lebih tepatnya, mereka fokus pada tengkorak hitam besar di bawah si Feng dan dua orang lainnya. Itu tidak mungkin salah. Perasaan ini, pastilah artefak mistik demigod bintang sembilan. Pada saat ini, sang iblis abadi yang berambut seputih salju berbicara lagi dengan wajah penuh tekad kepada wanita di sampingnya. Saat dia berbicara, wajah beliau yang berwibawa dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan. Sekalipun mereka berdua merupakan ahli alam demigod bintang delapan dan memiliki status bangsawan di tanah penjara iblis, mereka tidak dapat menahan godaan artefak mistik demigod bintang sembilan ini. Mendengar perkataan immortal demon venerable, not all demon venerable pun angkat bicara. Wajahnya yang muda dan menawan penuh dengan senyuman. Aku tidak menyangka akan seberuntung ini hari ini. Surga sedang menjaga kita dan memberi kita artefak mistik demigod bintang sembilan. Haha. Bagi mereka berdua, tiga orang di artefak mistik, dua dewa bintang tujuh dan wanita itu, sama sekali tidak berarti. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat dengan mudah membunuh mereka bertiga. Ini adalah kebanggaan seorang ahli demigod bintang delapan. Jadi bagaimana jika mereka memiliki artefak mistik demigod bintang sembilan? Boneka iblis hanya dianggap sebagai artefak mistik setengah dewa bintang sembilan karena Si Feng hanya menggunakannya untuk bepergian. Kekuatan iblis dari artefak ilahi sejati telah lama tertahan. Kalau tidak, bagaimana kekosongan ini bisa begitu tenang? Huff. Pada saat ini, Si Feng menatap wajah serakah kedua iblis di depannya dan mendengus menghina. Kedua semut ini berani memiliki rencana terhadap boneka iblis. Apakah mereka layak? Pada saat ini, Yang Mulia Iblis Abadi dengan rambut putih panjang berkata, Manusia, apakah kau ingin menyerahkan artefak mistik di bawah kakimu, atau kau ingin aku mengambilnya sendiri? Mendengar perkataan Yang Mulia Iblis Abadi, Si Feng berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu bisa datang. Oh, Sang Iblis Abadi Yang Mulia membuka matanya dan berkata sambil tersenyum dingin, Kalau begitu, manusia, berjuanglah di bawah kekuatanku. Ketika Dewa Iblis Abadi berkata demikian, tubuhnya melesat dan dia bergegas maju. Kemudian, terdengar suara gemuruh rendah. Api Iblis Abadi, takkan pernah padam. Bakar. Api Iblis Abadi. Api Iblis Abadi. Saat kata-kata, Api Iblis Abadi, terdengar, gelombang seruan bergema dari naga iblis roh emas. Rumornya, Immortal Demon Flame adalah jurus iblis terkuat milik Immortal Demon Venerable. Jurus ini setara dengan Demigod Bintang 8. Tak seorang pun menyangka sang Iblis Abadi akan menggunakan keterampilan iblis seperti itu terhadap ketiga manusia ini. Bisa mati di bawah kemampuan iblis seperti itu, ketiga orang ini akan mati tanpa penyesalan. Bisik seorang penjaga. Ah! 1878. Pada saat ini, para pengawal iblis tidak hanya membuka mulut lebar-lebar, tetapi mereka juga berseru tak percaya. Bahkan yang mulia iblis abadi, yang berada pada level yang sama dengan yang mulia iblis abadi, memiliki ekspresi tidak percaya di wajah cantiknya saat dia berseru. Ini, ini, bagaimana ini mungkin? Awalnya ada tiga sosok berdiri di atas tengkorak hitam besar itu, tetapi pada saat ini, sosok berbaju besi hitam itu telah menghilang. Dia sudah melayang di depan yang mulia iblis abadi. Baru saja, Immortal Demon Venerable hendak menggunakan jurus iblis terkuatnya, Immortal Demon Flame. Namun, sebelum Immortal Demon Flame sempat padam, dia melihat orang itu mengulurkan tangan dan mencengkram lehernya dengan kuat. Ini, apa yang terjadi? Pada saat ini, bahkan yang mulia iblis abadi pun sangat terkejut dan ngeri. Dia adalah dewa iblis abadi, dewa setengah bintang delapan dari klan iblis. Statusnya sangat menonjol dan mulia, tetapi ketika dia menggunakan keterampilan iblis terkuatnya, dewa setengah bintang delapan dari klan iblis, dia dicengkram lehernya oleh dewa setengah bintang tujuh dari klan manusia. Bagi yang mulia iblis abadi, ini sama saja dengan ditampar mukanya oleh klan manusia di hadapan klan iblis. Ini jelas merupakan penghinaan besar. Akan tetapi, yang lebih mengerikan lagi adalah ketika sang iblis abadi tiba-tiba menyadari bahwa saat ini, lehernya tengah dicengkram oleh klan manusia, dan dia tidak dapat mengerahkan seluruh tenaganya. Ini, dot ini adalah eksistensi yang benar-benar melampaui dirinya. Di hadapannya, dia tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Mata pada wajah agung immortal demon venerable melebar, dan dia menatap orang di depannya seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia berseru kaget, kau, kau, siapakah kau sebenarnya, makhluk macam apa kau ini? Ini, ini, bagaimana ini bisa terjadi? Yang mulia iblis abadi, yang mulia iblis abadi, dia, dia sebenarnya. Tidak mungkin seperti ini, seharusnya tidak seperti ini, inilah yang mulia iblis abadi. Klan iblis yang sudah lama menantikan kekuatan dahsyat dari yang mulia iblis abadi merasa sulit mempercayai apa yang mereka lihat saat ini. Immortal demon venerable dicengkeram lehernya oleh seorang pemuda manusia yang baru berusia 17 atau 18 tahun. Jika berita ini menyebar, tidak seorang pun di seluruh demon prison lane akan mempercayainya. Kalau hari ini mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya hal konyol seperti itu. Mengenai usia, baik manusia maupun peri, mereka dapat mengubah penampilan mereka. Barang anti kuno yang telah hidup selama bertahun-tahun mungkin memiliki penampilan seperti anak muda. Namun, struktur tulangnya tidak dapat menipu siapapun. Di mata mereka, struktur tulang pemuda manusia ini memang baru berusia 17 atau 18 tahun. Ini, 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 pada saat ini, bahkan gadis cantik dari klan monster itu begitu terkejut hingga dia tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Ini, 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 ini. Awalnya dalam alam bawah sadarnya, dia mengira bahwa orang itu kemungkinan besar akan dikalahkan oleh mereka berdua. Sekalipun dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan mereka berdua, pertarungan ini pasti akan sangat sengit dan dia akan dipenuhi bekas luka. Namun, dia tidak menyangka orang ini begitu menantang surga. Mendengar perkataan Immortal Demon Venerable, si Feng kembali menjawab dengan acuh tak acuh, kau hanya seekor semut. Kau tidak berhak mengetahui nama Ben Sao. Saat si Feng mengatakan ini, tangan kanannya yang mencengkram leher Immortal Demon Venerable bergerak sedikit. Kaca, sebuah suara renyah bergema di udara. Leher Immortal Demon Venerable dipatahkan oleh si Feng begitu saja. Sang Iblis Abadi Yang Mulia, yang disebut abadi oleh klan Iblis, meninggal begitu saja. Leher Dewa Iblis Abadi patah. Dia mungkin tidak percaya bahwa dia terbunuh begitu saja. Matanya masih terbuka lebar saat dia menatap si Feng. Dia meninggal dengan sedih. Meninggal, Sang Iblis Abadi Yang Mulia. Meninggal begitu saja. Mati, Sang Iblis Abadi Yang Mulia sudah mati. Rumor mengatakan bahwa dia memiliki tubuh abadi. Dia memiliki tubuh Iblis Abadi yang legendaris. Tubuh Iblis Abadi itu abadi dan tidak bisa dihancurkan. Bagaimana mungkin? Hingga saat ini para pengawal klan Iblis di Naga Iblis Roh Emas masih belum dapat mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Pada saat ini, seluruh dunia terasa sangat tidak nyata. Seolah-olah itu adalah ilusi. Pada saat ini, Dewa Iblis Setengah Bintang Delapan yang lain, Dewa Iblis Abadi, bergerak dengan cepat. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia tidak sebanding dengan pemuda manusia itu. Dia tahu bahwa jika dia tetap di sini, dia pasti akan mengalami nasib yang sama seperti Yang Mulia Iblis Abadi. Wanita tua jalang, apakah Tuan Muda Ben setuju untuk melepaskanmu? Pada saat ini, suara muda dan acuh tak acuh bergema. Hah! Tiba-tiba, Yang Mulia Iblis Abadi, yang hendak berbalik dan pergi, gemetar hebat. Kemudian, dia memaksa dirinya untuk berhenti. Ekspresi kesakitan yang amat sangat tampak di wajah mudanya yang menawan. Kemudian, dia memuntahkan seteguk darah merah terang dari mulutnya. Kemudian, dia menyadari bahwa tubuhnya telah disegel oleh kekuatan Yin yang sangat kuat. Dia tidak memiliki kekuatan lagi. Seorang ahli klan Iblis alam demigod bintang delapan langsung menjadi lumpuh. Pada saat berikutnya, dia melihat sosok dalam baju besi gelap perlahan muncul di depannya. Sepertinya dewa kematian telah datang untuk mengambil nyawanya. Di tangannya, mayat immortal Demon Venerable masih terkepal. Setelah kematiannya, dia tidak lagi memiliki sikap Ahli Klan Iblis. Melihat Yang Mulia Iblis Abadi, yang selalu menemaninya, menjadi seperti ini, tubuh halus Yang Mulia Iblis Abadi bergetar lagi. Dia menatap si Feng, yang wajahnya awalnya dipenuhi rasa sakit, dan segera dipenuhi rasa takut. Pada saat ini, dia melihat tangan kiri kosong pria itu terulur ke arahnya. Sama seperti saat dia meraih Immortal Demon Venerable, dia meraih lehernya. Tidak, tidak. Sang Dewa Iblis Abadi menggelengkan kepalanya dan memohon. Ia ingin mundur, tetapi di bawah kekuatan cakarnya, tubuhnya yang halus tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, Yang Mulia Iblis Abadi menatapnya. Wajahnya yang muda dan menawan dipenuhi dengan kesengsaraan dan permohonan. Dia seperti wanita kecil yang telah diganggu, lembut dan menyedihkan. Namun, si Feng tidak berhenti karena penampilannya yang menyedihkan. Wajahnya tenang dan acuh tak acuh. Tangan kirinya yang terulur mencengkeram leher Immortal Demon Venerable dengan kuat. Dia tidak memiliki sedikitpun niat untuk menunjukkan belas kasihan kepada kaum hawa. Tidak, tidak. Jangan bunuh aku. Jika kau tidak membunuhku, kau boleh mempermainkan tubuhku sesuka hatimu. Tubuh wanita klan Iblis berbeda dengan tubuh wanita klan manusia. Tubuhku bisa dikatakan sempurna. Tubuhku pasti bisa membuatmu menikmati keindahan dan kenikmatan yang tak tertandingi. Selama kau tidak membunuhku, kau boleh menikmatiku sepuasnya. Sang Iblis Abadi memohon pada si Feng lagi. 1879 Si Feng berbicara sambil tersenyum. Ia mulai mengamati Iblis wanita menggoda di tangannya. Melihat penampilan orang ini, hati Bu Old Demon Master yang tegang akhirnya menjadi tenang. Dia menghela nafas lega. Pria memang sama saja. Tidak peduli apakah itu Iblis laki-laki atau Iblis laki-laki. Mereka tidak dapat menahan tubuh wanita yang menggoda, terutama tubuh indah Iblis kelas atas seperti dirinya. Bocah ini, aku sudah tahu kalau dia punya motif tersembunyi terhadap Daki. Alasan dia mengejarku ke sini adalah karena kecantikan Daki. Dari segi kecantikan, Master Iblis ini mungkin tidak sebaik gadis ini, tetapi dari segi persona dan daya tarik, gadis kecil ini tidak dapat dibandingkan dengan Master Iblis ini. Bocah manusia ini masih muda. Meskipun bakatnya tak tertandingi, dia tidak dapat menahan tubuh sempurna dari Master Iblis ini. Kalau begitu, Master Iblis ini akan membiarkannya menikmatinya. Aku akan membiarkannya tenggelam dalam kelembutan Master Iblis ini dan tidak dapat melepaskan diri. Pikiran-pikiran itu cepat sekali terlintas dalam benak Sang Guru Iblis Tua. Kemudian, raut wajah Bu Old Demon Master berubah. Ia tersenyum lembut pada Sifeng dan memanggil dengan lembut, suamiku. Suara wanita yang lembut dan centil mampu melelekan tulang dan membuat tubuh seseorang menjadi lunak dalam sekejap. Ketika Sifeng mendengar kata-kata genit itu, wajahnya yang semula tersenyum langsung berubah dingin saat dia berteriak dingin, diam kau, dasar jalan tua menjijikan. Jangan membuat Ben Sao jijik. Ketika Sifeng mengucapkan kata-kata ini, tangan kirinya yang mencekik leher Bu Old Demon Master tiba-tiba bergerak. Sekali lagi, terdengar suara retakan yang tajam di kehampaan. Leher Immortal Demon Venerable telah dipatahkan oleh Sifeng, dan wajah mudanya yang menggoda sekali lagi dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Bagaimana, bagaimana, ini bisa terjadi, dia, dia, dia seharusnya, dia seharusnya tidak dapat menahan godaan tubuhku dan seharusnya ingin menikmatinya. Bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana dia bisa membunuhku, bahkan jika dia ingin membunuhku. Dia harus bermain-main dengan tubuhku terlebih dahulu. Dia harus menunggu sampai dia merasa cukup sebelum membunuhku. Mau, mungkinkah, dia memiliki semacam fetis aneh, bahwa dia suka bermain dengan mayat. Wanita, dia, itulah pikiran terakhir yang muncul di benak Bu Old Demon Venerable. Pada saat berikutnya, seluruh kesadarannya ditelan oleh kegelapan yang tak terbatas. Dua Dewa Iblis yang mulia bintang delapan dari klan Iblis telah musnah. Jiwa mereka langsung dilahap abis oleh Sifeng. Setelah melahap kedua jiwa ini, kekuatan jiwa setengah Dewa Bintang Empatnya akhirnya mencapai lingkaran besar. Kemudian, kerumunan itu tiba-tiba melihat bahwa mayat Iblis dari kedua Master Iblis itu mulai menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah menjadi dua mayat yang sangat menyusut. Sifeng menggunakan teknik rahasia Jiwyu untuk menyegel energi kematian dan darah mereka ke dalam ruang tablet batu darah. Ini, ini, yang mulia Iblis abadi, bukan setan tua yang mulia. Tuan penguasa Iblis. Para penjaga klan Iblis di bawah semuanya berseru kaget. Mereka menatap kosong ke arah dua Demon Venerable di langit, yang sebelumnya memancarkan aura Iblis yang tak tertandingi. Sekarang, mereka telah menjadi dua mayat yang layu. Kedua Demon Venerable itu dulunya sangat bersemangat. Beberapa penjaga telah melihat mereka berbicara dan tertawa dengan para ahli dari Demon Lens of Wu Prison dengan mata kepala mereka sendiri. Namun sekarang, mereka telah meninggal. Begitu saja. Kemudian, tangan Sifeng mengendur, dan kedua mayat yang layu itu jatuh dari langit. Pah, pah, kedua mayat itu mendarat di naga Iblis Roh Emas. Begitu saja, mereka jatuh di samping kaki para penjaga klan Iblis. Pada saat ini, para penjaga klan Iblis tidak melihat ke arah dua mayat yang sudah layu itu. Mata mereka masih terfokus pada sosok hitam di langit. Pada saat itu mereka mulai menyesal telah bersikap kasar kepada seorang ahli dan menyinggung perasaannya. Penjaga klan Iblis yang sebelumnya telah memberitahu penjaga klan Iblis yang berpatroli bahkan lebih menyesal. Dia sangat terkejut. Semua ini tampaknya disebabkan olehnya. Iblis jahat ini seharusnya tidak memiliki niat membunuh sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan mereka pergi saat itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan memberitahu para penjaga klan Iblis yang berpatroli tentang dua manusia yang masuk tanpa izin ke penjara tanah Iblis. Dia bahkan mengatakan bahwa mereka mungkin berencana menyerang penjara tanah Iblis. Akibatnya, Jenderal Iblis Wu Wang secara pribadi memimpin para pengawal klan Iblis untuk menangkap mereka. Namun, dia tidak menyangka bahwa Jenderal Iblis Wu Wang dan para pengawal klan Iblis yang dia pimpin secara pribadi semuanya akan mati. Setelah itu, lebih banyak Jenderal Iblis dan penjaga klan Iblis terbunuh. Semuanya, kalau aku tidak memberitahu mereka, mungkin semuanya tidak akan jadi seperti ini. Alasan mengapa dia mengejar kami mungkin karena dia tahu bahwa akulah yang memberitahu mereka saat dia membunuh para penjaga klan Iblis. Karena itu, dia mengejar kami. Tujuan utamanya adalah membunuhku. Dalam hati pengawal klan Iblis, alasan mengapa Iblis jahat mengejar mereka dan mengapa dua Iblis tertinggi yang mulia tewas semuanya karena dia. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan niat membunuh yang kuat dan tak terlihat menyelimutinya dari langit. Tubuhnya mulai bergetar di bawah niat membunuh yang tak terlihat itu. Faktanya, pada saat ini, Si Feng yang melayang di langit sama sekali tidak memancarkan niat membunuh. Semuanya hanyalah angan-angan para penjaga klan Iblis. Dan Si Feng tidak akan mengejar mereka karena semut seperti dia. Naga Iblis Roh Emas Demigod Bintang 6 masih terbang liar di void di depan. Boneka Iblis yang besar dan terwujud masih mengikuti dari dekat Naga Iblis Roh Emas. Sosok Si Feng bergerak dengan kecepatan yang sama dengan Naga Iblis Roh Emas, melayang di atas para penjaga klan Iblis. Pada saat ini, Si Feng menundukkan kepalanya sedikit. Matanya tertuju pada sosok emas muda itu, dan tangannya membentuk segel. Pada saat berikutnya, suara aneh keluar dari mulut Si Feng. Hei! Apakah aku akan mati? Penjaga klan Iblis yang merasa dirinya benar bergumam pada dirinya sendiri ketika dia mendengar teriakan pelan Si Feng. Namun, dia masih tidak merasakan sakit apapun. Sebaliknya, gadis cantik dari klan Iblis itu gemetar saat ini. Kemudian, ekspresi gembira muncul di wajah cantiknya. Dia merasakan bahwa batasan yang menyegel kekuatannya telah hancur oleh teriakan pelan itu. Aku, bebas! Kekuatan Iblis yang kuat, yang dianggap oleh para penjaga klan Iblis, tiba-tiba bangkit dari tubuh gadis itu. Rambut hitamnya yang indah berkibar di bawah aura ini. Yang mulia! Yang mulia! Anda! Yang mulia! Ketika mereka merasakan aura gadis itu telah berubah total, para penjaga klan Iblis segera berseru. Mereka tentu tahu bahwa batasan di tubuhnya telah berubah. 1880! Aduh! Ah! Kekuatan Iblis Daisi melonjak keluar dari tubuhnya dan menyapu ke arah 12 penjaga Iblis. Di bawah energi Iblis ini, gelombang deru kesakitan yang menyedihkan bergema. Tubuh ke-12 penjaga itu langsung meledak. Anggota tubuh yang patah berterbangan di mana-mana dan darah berceceran di mana-mana. Dalam sekejap, pemandangan itu tampak sangat berdarah. Bau darah yang pekat memenuhi udara. Si Feng yang melayang di udara mulai melahap mereka lagi. Sekarang kekuatan jiwanya telah mencapai lingkaran penuh, dia menghisap ke-12 jiwa ke dalam ruang tablet batu darah. Setelah melakukan ini, Si Feng berkata kepada gadis Iblis di bawah, Ben Sao telah membalas Budi dengan menunjukkan jalan kepadamu. Mulai sekarang, kamu harus melakukannya sendiri. Setelah mengatakan ini, sosok Si Feng melintas. Ah! Mohon tunggu sebentar. Pada saat itu, Daisi langsung berteriak ke arah langit. Namun, Si Feng telah kembali ke boneka Iblis dan berdiri dengan gagah di antara King Yan dan lelaki tua itu. Hmm, apakah ada hal lain? Mendengar teriakan gadis Iblis itu, Si Feng mengerutkan kening dan menatapnya lagi. Wajah cantik Daisi juga menghadap ke arah boneka Iblis. Dia berkata dengan hormat kepada Si Feng, Karena kamu akan meninggalkan tanah penjara Iblis, bisakah kamu membawaku bersamamu? Dia hanya lolos dari kendali dua penguasa Iblis dan para pengawal Iblis, tetapi dia belum sepenuhnya meninggalkan tanah penjara Iblis. Tanah penjara Iblis sangat luas, namun itu adalah wilayah kekuasaan raja. Kalau dia tetap di sini, cepat atau lambat dia akan berakhir dalam keadaan menyedihkan yang sama. Sekarang setelah dia melihat betapa berkuasanya pria ini, Daisi tidak ingin melewatkan kesempatan seperti itu. Mendengar perkataan gadis Iblis itu, Si Feng berkata, Ben Sao sudah menolongmu sekali. Tidak akan ada waktu berikutnya. Setelah selesai berbicara, Si Feng tidak lagi memperhatikannya. Dia berbalik dan menghadap ke timur lagi. Pada saat ini, King Yan dan lelaki tua di samping Si Feng juga berbalik ke timur dan mengabaikan gadis Iblis itu. Kemudian, dengan pikiran Si Feng, boneka Iblis besar itu hendak menerjang ke arah timur. Ini, menatap tengkorak hitam yang langsung menghilang di Cakrawala, serta sosok yang menyerupai Iblis Ganas, Daisi tercengang. Dia tidak menyangka dia akan benar-benar pergi seperti ini. Daisi mengira lelaki ini menyerbu karena kecantikannya yang tiada taraf saat dia menghancurkan batu giyok itu. Pada saat ini, dia telah menunjukkan kehebatannya yang tak terkalahkan di hadapannya dan telah memenangkan kekaguman dan niat baiknya. Dia seharusnya ingin melangkah lebih dekat dengannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan pergi begitu saja seperti ini. Mungkinkah alasan mengapa dia membunuh dua Dewa Iblis setengah bintang delapan untukku sebenarnya karena aku sedang menunjukkan jalan kepadanya. Ini. Pada saat ini, Daisi bahkan bertanya-tanya apakah dia akan dibunuh oleh musuhnya jika dialah yang menunjukkan jalan untuknya. Semangat emas. Tepat pada saat ini, Daisi tampaknya menyadari sesuatu. Ekspresinya berubah dan dia berteriak dengan suara lembut. Raungan. Raungan naga terdengar dari mulut naga Iblis roh emas. Ayo kita pergi ke timur juga. Daisi memerintahkan naga Iblis roh emas. Sekarang, naga Iblis roh emas masih terbang ke arah Tenggara. Jika terus bergerak ke arah ini, ia akan menuju ke gunung Iblis hutan berkabut milik Raja Iblis Yan Ni. Sekarang setelah dia melarikan diri sementara, Daisi tidak ingin menyerahkan dirinya kepadanya lagi. Mengaum. Naga Iblis roh emas meraung sekali lagi, dan tubuh emasnya yang besar tiba-tiba berputar sebelum menerjang ke arah timur dengan ganas. Sebenarnya, bukan hanya Daisi. Bahkan King Yan percaya bahwa alasan mengapa si Feng membunuh dua ahli binatang buas itu adalah karena kecantikan binatang buas muda itu. Sejak saat gadis klan mengerikan itu membunuh rekan klan mengerikannya, King Yan tahu bahwa gadis klan mengerikan itu awalnya berada dalam tahanan rumah. Namun, dia tidak dapat mengerti mengapa si Feng pergi seperti ini. Kemudian, dia perlahan-lahan menoleh dan menatap sosok perkasa di sampingnya. Pada saat ini, si Feng sedang menatap langit dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Kemana pun mereka lewat, kekuatan kuno misterius dari boneka iblis mengubah warna langit dan mengubahnya menjadi kegelapan. Sesekali terdengar suara gemuruh teror dari tanah di bawah. Setelah si Feng membunuh dua jenderal iblis pada saat yang sama, hal itu menyebabkan kejutan yang luar biasa. Hingga saat ini, tidak ada pengawal iblis atau jenderal iblis yang datang untuk menemukannya. Nanti kalau berita terbunuhnya dua master iblis itu menyebar, bisa jadi akan menimbulkan kehebohan disantero penjara iblis. Di tengah hutan emas yang dikelilingi kabut emas, ada suasana yang husyuk dan hikmat. Itu seperti tempat yang sangat sakral. Pada saat ini, suara geram tiba-tiba bergema di seluruh hutan emas. Apa? Batu tulang jiwa abadi dan abadi telah hancur satu demi satu. Mereka mati. Tepat saat suara geram itu meredah, tiba-tiba terdengar lagi, siapa itu? Siapa ini? Beraninya kau membunuh dua demon venerable di wilayahku. Berani sekali kau merebut putri baruku. Putri pendamping raja iblis yang baru ini memiliki darah dewa iblis kuno yang mengalir di tubuhnya. Raja iblis ini akhirnya menemukannya setelah banyak usaha. Aku harus menemukannya, saya harus. Di akhir kalimat, suaranya penuh kemarahan dan tekat. Ya, di hutan emas, terdengar jawaban yang sangat hormat. Tuanku, wanita iblis itu telah menangkap kita. Si Feng dan kedua rekannya berdiri dengan gagah di atas boneka iblis raksasa dan masih bergegas ke arah timur. Pada saat ini, lelaki tua di sampingnya melihat ke belakang dan berkata dengan hormat kepada si Feng. Pada saat ini, di void yang jauh dari mereka, naga iblis roh emas terbang dengan seluruh kekuatannya. Wajah naga itu garang dan ganas, seolah-olah berusaha sekuat tenaga untuk mengejar si Feng dan teman-temannya. Aku sudah merasakannya. Tak perlu dikatakan lagi, gerakan di belakang mereka tak luput dari indera tajam si Feng. Pada saat ini, meskipun si Feng tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan boneka iblis, itu tetap saja merupakan senjata pertempuran dewa sejati dan terbang sangat cepat. Dia tidak menyangka kalau naga iblis roh emas yang hanya berada di alam demigod bintang enam mampu mengejar mereka. Tidak perlu memperhatikannya, kata si Feng. Wanita klan iblis ini benar-benar tidak tahu bagaimana caranya merasa puas. Dia telah membantunya membunuh dua ahli klan iblis dan membantunya menghancurkan batasan segel. Namun, dia masih menginginkannya untuk membantunya. Bahkan jika dia dalam bahaya, si Feng tidak berniat membantunya. Dia akan membiarkannya berjuang sendiri. Hai, tunggu, tunggu aku. Pada saat itu, sebuah suara lembut terdengar di belakangnya. Mengaum. Saat suara halus itu terdengar, naga iblis roh emas juga mengeluarkan raungan naga yang ganas untuk memperingatkan orang-orang di depan.